Halo Sobat BMKG, senang rasanya saya Maria Claudiana dapat menyapa Sobat di akhir pekan ini dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang akan berlaku Minggu 3 Maret 2024. Sobat BMKG Madden Julian Oscillation atau MGO teridentifikasi aktif di Samudera Hindia yang berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Selain itu, gelombang atmosfer Kelvin juga teridentifikasi aktif di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa bagian Barat, dan Sulawesi bagian Tengah. Hal ini juga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah tersebut. Untuk predisi angin permukaan wilayah Indonesia, bagian utara masih didominasi angin dari arah timur laut, sedangkan wilayah selatan didominasi angin dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Untuk prediksi suhu udara, diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 100 persen. Kita beralih ke perakiran tinggi gelombang laut perairan Indonesia secara umum berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspada potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter yang diperkirakan terjadi di Samudera Hindia Barat Sumatra, perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian Barat dan Selatan, kemudian Laut Natuna Utara, di perairan Selatan Banten hingga Selatan Lombok, Samudera Hindia, Selatan Jawa hingga Selatan Nusa Tenggara Barat, kemudian di Selat Bali hingga Lombok, di perairan Kepulauan Sangi Heta Laut, dan juga di Samudera Pasifik Utara Halmahera hingga Utara Papua. Selanjutnya kita simak perakiran cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatra, untuk Manda Aceh umumnya diperkirakan cerah berawan, Kota Medan berpotensi hujan ringan, dan Tanjung Pinang berpotensi hujan sedang. Waspada potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di kota Pekanbaru dan kota Padang. Masih dari Pulau Sumatra, waspada juga potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di kota Jambi, kota Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Sementara kota Bandar Lampung diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Pulau Jawa, kota Serang, dan Semarang diperkirakan turun hujan. Kota Bandung diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan kota Bandung berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Waspada potensi hujan yang disertai kilat maupun petir yang diperkirakan terjadi di kota Jakarta, Jogjakarta, dan Surabaya. Untuk Kepulauan Bali Nusa Tenggara, kota Mataram, dan kota Kupang diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara kota Denpasar berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Kita lanjutkan ke Pulau Kalimantan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di kota Palangkaraya dan kota Samarinda. Waspada potensi hujan yang disertai kilat petir yang diperkirakan terjadi di kota Tanjung Selor, Pontianak, dan Banjarmasin. Kita berpindah ke Pulau Sulawesi, kota Gorontalo, Palu, dan Makassar, juga kota Kendari, diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara kota Mamuju diperkirakan turun hujan dengan intensitas sedang. Waspada potensi hujan petir di kota Manado. Dan kita akhiri dari wilayah timur Indonesia, secara umum kota Ternate, Manokwari, Jayapura, dan kota Ambon, diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Demikian update perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas akhir pekan, sobat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.